Halo, welcome back to my channel, Best Trading School Indonesia Bagi sahabat traders yang sedang berlibur Di hari weekend ini, tanggal 5 bulan 5 2024 Selamat berlibur, selamat bersenang-senang berkumpul bersama keluarga Dan tak lupa juga untuk teman-teman yang selalu menanyakan Pakai broker apa nih, pakai broker apa nih gitu ya Untuk Best Trading School Indonesia, rekomendasikan kepada kalian Salah satu broker terbaik yaitu Exclusive Market Dan padahal hari ini kita akan membahas untuk Pond Sterling atau GBPUSD Yang sudah direquestkan oleh salah satu teman kita di grup Telegram Di sini kita lihat dulu ya, awalnya sudah kita tanyakan untuk teman-teman ini Apakah ada materi pembahasan terkait trading? Ya jika iya silahkan komen dan akan saya jelaskan melalui video Youtube ya Kemudian ada satu orang yang menyeletus di sini Bahas GU aja, keep sec, oke Oke langsung saja kita akan membahas GBPUSD atau Pond Sterling Dollar Yang dimana akan kita coba untuk baca skenario marketnya Pada hari Senin dan Selasa ya Kemungkinan di hari Senin masih landai pergerakannya atau lambat begitu ya Untuk bentuk visual dari H4 ya teman-teman bisa cek di sini Dimana pada hari Jumat lalu Tepatnya di NFP non-farm spiral Jumat pertama bulan Mei atau bulan 5 Harga bergerak naik menembus Resisten yang sudah ada di sini Nah ini ada resisten ya teman-teman ya Ada resisten di sini Kemudian di brick Di brick Valid brick ke atas Dan kemudian harga jatuh Karena ada ignore Sembar ya kita juga akan belajar pada sesi ini teman-teman Ignore ya Ignore ini merupakan sebuah zona Pada sebelumnya ya teman-teman Yang dimana ketika Tampak sebuah zona seperti ini Kemudian harga jatuh Tanpa adanya feedback Tanpa adanya Retracement Biasanya kan kalau zona kan seperti ini ya teman-teman ya Nah hasilnya seperti ini Namun ini Malah Jebol atau tembus ke bawah Sehingga membuat Area tersebut Atau zona tersebut Itu sebagai Zona yang akan direspon Setelahnya Jika sebelumnya tidak direspon Maka setelahnya akan Direspon seperti itu Dan teman-teman juga bisa lihat di bawah sini ya Ini merupakan trendline yang saya gambar sebelumnya Namun ada percobaan Satu kali penembusan kebawaan Namun dia juga Menjadi weak atau menjadi shadow ya Ada shadow disini Sehingga membentuk pola candle Dragonfly Kalau sudah dragonfly ya otomatis terbang ya Doji dragonfly ya teman-teman Itu Yang teman-teman lihat disini Nah kita coba zoom in terlebih dahulu Disini ada doji ya Doji dan menyentuh liquidity Atau area support ya Area support sebelumnya Nah dihampat Kita sudah lihat untuk major trendnya Pergerakannya seperti apa ya Tentunya pergerakannya ini Sudah melewati beberapa fase Untuk pembalikan Atau yang namanya Change trend ya Change trend ya Nah disini sudah membentuk Higher high Setelah terjadi weak Ya weak dibawah Kemudian higher high Dan disini Ini Change of character Atau chock ya Nah ini sudah Lebih tinggi Ada high yang lebih tinggi Daripada sebelumnya Maka harganya Membuat struktur low Dan high Nantinya juga akan ada low Nah Estimasi sementara yang Bisa kita baca ya Untuk skenario nya Ketika ini Sudah terjadi Kembalikan ya Terhadap Sebuah zona Yang tidak di respon sebelumnya Namun di respon kemudian Dan ini juga ada yang namanya Engulfing ya teman-teman ya Ini engulfing loh Nah ini engulfing Jadi teman-teman bisa lihat Kalau sudah engulfing Seperti ini ya Ada engulfing seperti ini Ini biasanya Harga akan bergerak sedikit ke atas Atau malah ke tengah ya Namanya pivot point Nah ini bisa seperti ini Kalau sudah trend line nya ditembus Kalau sudah trend line ini ditembus Maka Akan terjadi sebuah penurunan Akan terjadi sebuah penurunan Ya teman-teman nanti Kita akan lihat di H1 juga Ya coba lihat di sini Nah ini pergerakan seperti ini Teman-teman ya Nah untuk H1 Sebelumnya kita juga sudah Tarik garis trend line Ya dimana trend line ini Akan menjadi Barometer Barometer dimana ketika Harga keluar daripada Trend line ini Cukup signifikan Maka Harga akan terus jatuh Seperti itu Namun kita juga perlu melihat Di sebelah kiri Ada QML Atau quasi modo level Dimana di sini menjadi Bahu kiri Bahu kiri Dan berpotensi pada area ini Akan menjadi Bahu kanan Bahu kanan Namun untuk Pola ya Untuk polanya ini Dibagi menjadi Dua plan Ya teman-teman Yaitu plan A dan plan B Dimana skenario ini Juga akan menentukan Untuk Kita bisa mengambil Kesimpulan ketika Di plan A nya Salah Ya Contoh Nah ini kan sudah QML ya Kemudian kita bisa tarik Namanya Fibonacci Retracement Nah seperti ini Kalau Harganya itu naik Ya atau Candlenya posisi naik Kita tarikannya Dari bawah ke atas Ya dari ujung ke ujung Teman-teman Kemudian kita perhatikan Di 23.6 Untuk Fibonacci Retracement Karena itu merupakan Portal Atau Akses masuknya Harga untuk Retracement Sedangkan golden ratio Atau angka-angka Retracement Ya golden ratio ini Ini ada 61.8 Ada 50.0 38.2 Nah Jika sudah ditentukan Seperti ini Kita akan mencoba Membaca skenario nya Lebih lanjut Ya Jadi Teman-teman juga Harus perhatikan Ada Dua Tipe Atau ada Dua plan Syaratnya Harga harus keluar Dari trendline Harga harus keluar Dari trendline ini Teman-teman Trendline yang sudah Saya gambar sebelumnya Jika harganya sudah Keluar Dari trendline Ini Maka potensi Yang akan terbentuk Di plan A Dia masuk Ya Kesini Kemudian Naik Nah Kemudian naik Seperti ini ya Naik Dan turun Nah Masuk ke golden Ratio 61.8 Dan berikutnya Naik Ya Untuk Plan A Jadi untuk plan A Seperti ini Untuk plan B nya Bagaimana Untuk plan B Tetap keluar dari Trendline Kemudian Naik sedikit Ya Naik sedikit Seperti ini Atau koreksi Statusnya Karena di samping kiri Juga ada Support become resistant Ya Seperti ini Jadinya nanti Lebih ya Nah Seperti itu Dan ini nanti Turun ke Golden ratio 61.8 Dan kemudian Harga baru Naik ke QM Sebagai target Price Nasionalnya Seperti itu Nah Ini bisa jadi Harganya Akan melanjutkan Ke atas Ataupun dia Ke bawah Seperti ini Teman-teman Untuk plan B nya Jadi itu yang harus Diperhatikan Oleh teman-teman Kita juga wajib Mempunyai Skenario Berdasarkan Plan A Dan plan B nya Karena Kalau kita Melakukan Kesalahan Kita bisa Menanggapi Kesalahan tersebut Dengan Antisipasi Atau Perencanaan Yang matang Ada plan A Plan B Seperti itu Teman-teman Oke Nah Kita juga Perlu lihat Di M15 Mungkin ya Teman-teman Nah Kita lihat Di M15 Dengan struktur Seperti ini Dengan struktur Yang seperti ini Sekali lagi Ya teman-teman Ini memungkinkan Harga untuk Memantul Di area ini Terlebih dahulu Nah Anggapannya Ritis Ritis Di M30 Ini masuk Sini Kemudian Ritis Berkali-kali Dan baru Masuk Sini Nah Atau malah Pergi ke atas Untuk ke Bahu Kirinya Dan dia Turun ke bawah Lagi Seperti itu Nah Ini dia Hal-hal Yang perlu Kita Waspadai Teman-teman Terutama Di sesi Eropa Nantinya Tepatnya Di jam 2 Siang Waktu Indonesia Barat Oke Itu dia Teman-teman Untuk Pergerakan GBPUSD Atau Pound Sterling Dollar Yang kita Sudah Tentukan Untuk Membaca Skenario Marketnya Pada Besok Tanggal 6 Hari Senin Bulan 5 2024 Jika teman-teman Ingin mendapatkan Notifikasi Video-video Terupdate Dari Best Trading School Indonesia Tinggal Bunyikan loncengnya Jangan lupa Comment Like And Share Dan tentunya Wajib Subscribe Karena Subscribe itu Gratis Oke teman-teman Kita tunggu juga Kedatangannya Di Telegram Kita Yang akan Kita Taruh Di link Deskripsi Linknya Untuk Di deskripsi Tinggal klik Dan join Grup Telegram Kita Oke See you And Bye Bye